Organ DKI Jakarta memastikan hangkutan umum yang menggunakan premium yaitu taksi dan mikrolet kecil kemungkinan untuk diturunkan tarifnya. Sementara yang menggunakan solar seperti bus akan turun berkisar antara 200 hingga 250 rupiah. Sejak selasa dini hari, pemerintah telah menetapkan harga baru untuk semua jenis BBM yang dijual Pertamina, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Penurunan harga BBM ini berkisar antara 200 rupiah hingga 750 rupiah per liter. Meski harga BBM ini telah turun, pihak Organda masih belum memutuskan tarif baru bagi hangkutan umum. Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda di KI Jakarta, Safran Sinungan mengungkapkan hangkutan umum yang menggunakan premium yaitu taksi dan mikrolet kecil kemungkinan untuk diturunkan tarifnya. Alasannya, biaya bahan bakar pada taksi dan mikrolet hanya 20 persen, sementara suku cadang yang dikeluarkan secara rutin jauh lebih besar. Sementara bagi kendaraan yang memakai BBM jenis solar seperti bus kota dan bus daerah serta angkutan logistik akan dikaji ulang. Khusus yang premium, kecil kemungkinan untuk bisa kita turunkan tarifnya. Premium itu dikonsumsi oleh taksi sama mikrolet. Tapi yang sedang kita lakukan kajian tentang penurunan tarif ini adalah di bus. Sementara itu Jakarta Transportation Watch dan warga minta pemerintah segera menurunkan tarif angkutan umum. Harusnya pemerintah juga harus mengikuti itu dengan kebijakan para pemangkuk kepentingan, Kementerian Perhubungan, Gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat kebijakan penurunan tarif angkutan umum. Karena dengan turunnya tarif angkutan umum itu, menurut kami itu bisa mendorong turunnya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Kenaikan otomatis mereka dari pihak Organda langsung teriak untuk meminta kenaikan. Tapi kenapa saat ini kenaikan kurang lebih seribu untuk solar? Dengan alasan itu kan enggak setiap hari harus berganti harga spare part gitu aja sih. Dilihat lagi dari kualitas angkutannya tersebut, kalau kualitas angkutannya sudah baik, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya kualitasnya masih begitu-begitu aja, apalagi tingkat kriminal di angkutan juga masih tinggi, nah itu dia, itu mendingan disetarakan dengan harga BPM-nya. Jika terjadi penurunan tarif, Organda memperkirakan hanya berkisar antara 200 hingga 250 rupiah. Tim Liputan MNC Media melaporkan.